Intro Uang, kekuasaan dan pengaruh tidaklah mudah didapatkan. Membutuhkan waktu, usaha, dan kerja keras yang sangat kuat untuk mencapai hal-hal ini. Atau jika Anda cukup beruntung, Anda akan dilahirkan dalam keluarga yang sudah memilikinya. Selama berabad-abad, keluarga-keluarga khusus ini telah berhasil mengumpulkan uang, kekuasaan, dan pengaruh dalam jumlah yang gila-gilaan. Ini adalah keluarga yang sangat kuat. Mereka pada dasarnya memenangkan permainan ekonomi dan melakukan sedikit pembentukan masyarakat sesuai keinginan mereka. Ini adalah beberapa keluarga paling kuat di dunia. The Rothschild Family Jika Anda tahu mengenai teori konspirasi, maka Anda pasti pernah mendengar tentang Rothschild. Dari yang paling liar hingga yang paling masuk akal. Keluarga Rothschild mempunyai pengaruh besar terhadap dunia selama berabad-abad. Keluarga Konglomerat Yahudi asal Jerman tersebut adalah pionir pembangunan industri keuangan internasional. Meyer Amschel Rothschild merupakan generasi pertama yang merintis kekayaan Rothschild. Ia berguru pada Simon Wolf Oppenheimer, seorang bangkir ternama sejak usia 12 tahun. Di usia ke-19 pada tahun 1763, Meyer mulai terjun mengembangkan bisnis perdagangan milik ayahnya. Dari sinilah, ia berhasil menjadi pedagang koin langka dan menjalin relasi dengan para bangsawan. Ia memperluas kerjasamanya hingga ke jasa keuangan dan berkembang pesat selama Revolusi Perancis. Bisnis ini menjadi bank pertama yang berkembang melampaui batas negara. Untuk menjaga status bangsawan keluarga Rothschild, perkawinan sepupu tidak jarang terjadi selama berabad-abad. Sebelum meninggal, Meyer menuliskan instruksi penanganan finansial keluarga. Salah satunya yaitu sistem patrilineal dalam pembagian warisan. Keluarga ini disebut memiliki kekayaan hingga 350 miliar dolar Amerika atau setara dengan 5.035 triliun rupiah. Meyer pernah dinobatkan Forbes sebagai pengusaha paling berpengaruh dan penemu sistem perbankan modern. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.